Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara Untuk jodoh ke mini ya Sun, Moon, dan Rising Untuk produksi bulan Juli 2020 Jadi reading kali ini berlaku untuk single dan couple Jadi tinggal disesuaikan saja Dengan kondisi teman-teman disini Kalau begitu langsung kita mulai saja ya Untuk reading kali ini Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai Oke Oke, sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu Page of Pentacles Terus 9 pedang King of Cups Judgment 9 cawan 8 tongkat The High Priestess 4 cawan Queen of Cups Dan kartu 6 tongkat Oke Terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu 7 tongkat 7 of Wands Dengan kartu 7 tongkat ini Beberapa dari kalian di sepanjang bulan Juli nanti Mungkin akan cukup passionate ya Terlalu bergairah Ingin mempertahankan sebuah hubungan Dalam hubungan Asmara ya Dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama Mungkin disini kalian lagi ingin membela diri Di hadapan seseorang ya Mempertahankan sebuah hubungan Bagi yang lagi couple ya Bagi yang lagi single mungkin terlalu Terlalu ini Terlalu ingin membela diri Mempertahankan sebuah pendapat dan pemikiran Yang kamu yakini benar Selama ini ya Di hadapan seseorang ya Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple Jadi apapun tindakan Ataupun perbuatan yang ingin kalian lakukan Perlu untuk berhati-hati Untuk menghindari kesalahpahaman ya Dengan seseorang Di sepanjang bulan Juli nanti Dengan kartu 7 tongkat Beberapa dari kalian tidak ingin mundur sama sekali Ya Berusaha untuk selalu maju ke depan Ya dalam hubungan Asmara Disini kalian tidak ingin mundur Tidak ingin menyerah Tidak ingin putus asa Ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai Ketika ingin memperbaiki sebuah hubungan Ketika ingin mempertahankan Sebuah hubungan dengan seseorang dan sebagainya Ya Jadi apapun yang kamu lakukan Disini kamu akan melakukannya dengan cukup berani Ya Tidak ingin mundur Tidak ingin menyerah Dalam hubungan Asmara sama sekali Di sepanjang bulan Juli nanti Ya Terus di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan Dengan Judiatorus Virgo Capricorn Ya Selain itu dengan kartu Queen of Pentacles ini Mungkin disini kalian lagi Terlalu fokus dengan pekerjaan ya Fokus untuk cari uang Ya Bagian lain mungkin lagi fokus dengan keluarga Fokus untuk mengurus rumah tangga dan sebagainya Ya Dengan kartu 7 tongkat disini Kalian terlalu ingin mempertahankan diri Mempertahankan apa yang kamu yakini benar Di hadapan seseorang yang kamu sukai Ya Jadi perlu untuk berhati-hati Untuk menghindari kesalahpahaman Dalam bulan Juli Ya Terus Di bawahnya ada kartu Aesop Swatch Dan kartu 2 tongkat Dengan kartu Aesop Swatch ini Beberapa dari kalian mungkin telah memperoleh Sebuah kejelasan yang baru dari seseorang Akhir-akhir ini Ya Disini fakta dan kebenaran telah terungkap Kalian juga telah berhasil Melewati semua rintangan Dengan cukup baik akhir-akhir ini Ya Rintangan dalam hubungan asmara Di antara kalian berdua Ya Dengan kartu Aesop Swatch Mungkin ada sebuah faktor kejelasan Yang telah kalian peroleh Dan dengan kartu 2 tongkat Di sebelahnya Mungkin akhir-akhir ini Kalian juga telah memikirkan Sebuah rencana baru Rencana untuk memperbaiki Sebuah hubungan Ya Rencana untuk mendekati seseorang Dan sebagainya Ini sudah kalian pikirkan Belakangan ini Ya Jadi perlu untuk berpikir Yang positif ya Terus Disini kita mulai dengan 2 kartu Ya Kartu Page of Pentacles Dan kartu 9 Pedang Jadi kedua kartu ini Akan menjadi energi kamu Di minggu pertama Ya Dengan kartu Page of Pentacles Beberapa dari kalian Di minggu pertama Mungkin akan menerima Sebuah berita positif Yang cukup bagus Dari orang yang kamu sukai Ya Dari seseorang yang Yang pernah dekat dengan kamu Ya Dari pasangan kamu Ini berlaku bagi yang lagi single Maupun couple Bagi yang lagi single Mungkin ada sebuah tawaran asmara Yang cukup menarik Ya Sebuah potensi baru Yang bisa kamu gali Dan kembangkan Di minggu pertama Ya Disini kalian perlu Untuk lebih kreatif Dalam Mengambil kesempatan tersebut Tawaran asmara Di minggu pertama Bagi yang lagi couple Mungkin ada sebuah berita positif Dari pasangan kamu Ya Yang akan kamu terima Terus dengan kartu Kartu sembilan pedang Beberapa dari kalian Di minggu pertama Juga cenderung terlalu Overthinking Terlalu banyak berpikir Ada suatu hal Yang masih kamu cemaskan Misalnya mungkin Lagi mencemaskan Apakah bisa memperoleh Perhatian dari dia Atau enggak Apakah bisa berhasil Mendapatkan hati seseorang Atau enggak Bagi yang lagi couple Mungkin terlalu mencemaskan Hubungan diantara kalian berdua Apakah bisa berlangsung Lama apa enggak Dan sebagainya Jadi intinya Ada suatu hal Yang masih kamu pikirkan Terlalu kamu pikirkan Di minggu pertama Dan dengan kartu tujuh tongkat Sebagai tema utama tadi Mungkin di minggu pertama Kalian cenderung Ingin bertahan Tidak ingin mundur Tidak ingin menyerah Sama sekali Ketika ingin mendapatkan Hati seseorang Ya Di minggu pertama Oke Terus Ada foundation Ada kartu King of Cups Beberapa dari kamu Mungkin lagi berhubungan Dengan jodhia Pisces Scorpio Cancer Ya Bagi yang lain Mungkin di bulan-bulan Bahkan di tahun-tahun sebelumnya Beberapa dari kamu Cenderung tenang sekali Di hadapan seseorang Walaupun memang Dalam hati kamu Mungkin suka sama dia Tetapi dengan kartu ini Kalian cenderung Tidak ingin Menunjukkan Isi perasaan kamu Yang sebenarnya Di sini kalian Berusaha untuk selalu tenang Di hadapan dia Ya Ini sudah kamu lakukan Bagi yang lagi single Selama ini Ya Terus bagi yang lagi couple Mungkin di sini kalian Cenderung berusaha Untuk tenang Di hadapan pasangan Walaupun memang Ada sebuah Faktor masalah Yang sedang kamu alami Dengan kartu ini Kalian Di sini kamu cenderung Tidak ingin cerita Dengan apa yang kamu rasakan Dengan apa yang kamu alami Di hadapan pasangan kamu Jadi ini sudah Kamu lakukan selama ini Ya Terus At the recent past Ada kartu judgment Jadi artinya Di sepanjang bulan Juni kemarin Beberapa dari kalian Mungkin telah melakukan Sebuah Keputusan yang paling tepat Dalam hubungan asmara Di sini kalian telah Mempertimbangkan banyak hal Ya Apa saja yang perlu dilakukan Apa saja keputusan Harus diambil Pilihan seperti apa Yang harus ditentukan Ya Ini sudah kamu lakukan Di sepanjang bulan Juni kemarin Intinya di sini kalian telah Bertindak dengan cukup tepat Tepat dalam mengambil Sebuah keputusan Yang paling baik Dalam hidup kamu Ya Keputusan dalam hubungan asmara Oke Terus Di sebelah atas Ada kartu Sembilan cawan Nine of cups Jadi artinya Di antara minggu pertama Menuju minggu kedua Beberapa dari kamu Akan memiliki Sebuah keinginannya baru Ya Misalnya bagi yang lagi single Mungkin lagi ingin Pdkt dengan seseorang Ya Tiba-tiba suka dengan seseorang Lagi merasa senang Berada di dekat dia Terus bagi yang lagi kapal Hampir sama Mungkin lagi ingin memiliki Memiliki sebuah keinginannya baru Dan di sini kalian akan menyampaikan Apa yang Apa yang menjadi Keinginan Keinginan kamu Kepada Kepada dia Ya Jadi intinya ada sebuah Keinginan baru yang akan muncul Di antara minggu pertama Menuju Minggu kedua Terus energi kamu Di minggu kedua Adalah kartu Delapan Tongkat Jadi artinya di minggu kedua nanti Kalian akan sibuk sekali Berkomunikasi dengan seseorang Dengan mantan Dengan orang kamu sukai Dengan pasangan kamu Dan sebagainya Di sini kalian akan menyampaikan Apa yang kamu rasakan Apa yang kamu inginkan Ya Apa yang Ada di pikiran kamu Jadi intinya ada sebuah komunikasi penting Yang akan kamu lakukan Bisa melalui chatting Atau ketemu langsung ya Dan sebagainya Ya di sini kalian akan sibuk sekali Berbicara Berkomunikasi dengan seseorang Akan tetapi dengan kartu 7 tongkat Sebagai tema utama Perlu untuk berhati-hati Mungkin di sini kalian ingin mempertahankan Apa yang kamu yakini benar Mempertahankan sebuah pendapat Di hadapan seseorang Ya Jadi perlu untuk berhati-hati Untuk menghindari Kesalahpahaman di Minggu kedua Oke Terus energi kamu di Minggu ketiga adalah Kartu The High Priestess Beberapa dari kamu mungkin Lagi berhubungan dengan Jodhah Pisces ya Selain itu dengan kartu ini Kalian mungkin Lagi akan Merahasiakan suatu hal Soalnya kartu ini Melambangkan sebuah Rahasia Cenderung ingin Menyimpan sebuah rahasia Di hadapan seseorang Yang kamu sukai Ya Jadi perlu untuk berhati-hati Untuk menghindari Kesalahpahaman Ya Di sini kalian tidak terlalu Ingin melindungi Apa yang kamu rasakan Ya Jadi ada sebuah rahasia Penting mungkin akan Kamu sembunyikan di sini Di minggu ketiga Oke Jangan lupa dengan kartu ini Gunakan feeling dan intuisi kamu Ketika ingin mengambil Keputusan penting Dalam hubungan Asmara Ya Terus di sebelah sini Ada kartu empat cawan Jadi artinya Di minggu ketiga nanti Orang lain akan menilai kamu Gampang merasa tidak puas Dalam hubungan asmara Mungkin kamu dinilai Gampang merasa bosan Ya Gampang merasa tidak puas Dalam hubungan asmara Mungkin dalam hati kamu Tidak berpikir demikian Akan tetapi Orang lain Akan menilai kamu Seperti itu Di minggu ketiga Ya Terus di sebelah sini Ada kartu Queen of Cups Jadi artinya Di minggu ketiga nanti Di sini kalian Sedang berusaha Keras untuk Menghindari rasa Emosional Yang berlebihan Ya Dengan kartu ini Mungkin perasaan kamu Tiba-tiba sensitif Ya Dan gampang emosional Di hadapan Orang lain Ya Di sini kalian Lagi berusaha keras Untuk menghindari Emosi yang berlebihan Ya Di sini kalian berusaha Untuk mengendalikan diri Soalnya dengan kartu The Hypersist Ada sebuah rahasia Yang ingin kamu Sembunyikan Dari orang tersebut Ya Sehingga dengan kartu ini Kalian cedung Ingin tetap tenang Menghindari Rasa emosional Yang berlebihan Ketika berada Di dekat dia Di minggu ketiga Ya Terus Energi kamu Di minggu keempat Adalah kartu Enam tongkat Kartu ini Melambangkan sebuah Perhatian Ya Jadi artinya Di minggu keempat Kalian akan memperoleh Sebuah perhatian ekstra Dari orang yang kamu sukai Jadi kondisi kamu Sangat bagus sekali Di minggu keempat Ya Akan memperoleh Sebuah keberhasilan Yang baru dalam hubungan asmara Ya Tiba-tiba ada seorang Yang tertarik sama kamu Ya Di sini kamu akan menarik Perhatian banyak orang Ya Tiba-tiba banyak orang Memberikan support Dukungan kepada kamu Di minggu keempat Jadi perlu untuk lebih Berpikiran positif ya Jadi intinya dengan Kartu tujuh tongkat Sebagai tema utama Di sepanjang bulan Juli nanti Mungkin kalian ingin Mempertahankan diri Membela diri Di hadapan pasangan Ya Di hadapan seseorang Yang kamu sukai Jadi perlu untuk berhati-hati Dalam untuk menghindari Kesalahpahaman Ya Di sepanjang bulan Juli nanti Oke Oke segitu aja dulu ya teman-teman Thank you banget Sudah nonton video ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Bye Bye